Nasib Zumawardi anggota DPRD Tabo yang baru dilantik dari Partai Gerindra terancam sanksi berat pasca terungkapnya kasus pemalsuan gelap akademik yang dipakainya untuk syarat pencalonan. Kini keputusan apakah Zumawardi akan dipertanyakan atau justru di PAW dari kursi wakil rakyat diserahkan ke DPD Partai Gerindra Provinsi Cambi. Masalah PAW itu adalah keputusan partai, partai kan punya tata darah tersendiri, setiap partai mungkin seperti itu, itu nanti akan kita serahkan ke DPD dan DPP Gerindra. Ya pada saat ini kami sedang mempelajari, para kali nanti itu bisa dikorendasikan dengan DPR. Ritonga tidak membantah kalau DPD Gerindra Jambi lah membentuk tim investigasi kasus siro. Hasil investigasi bahkan bisa lebih awal daripada putusan pengadaan Geritobo. Ritonga juga mengungkap adanya kemungkinan PAW kalau pernah kasus pemalsuan IKO terbukti.